Pemirsa kenaikan harga bahan bakar minyak juga ternyata berdampak langsung pada pedagang warung Tegal karena harga bahan pangan yang turut naik. Himpunan pedagang warteg Indonesia akan tetap bertahan dengan harga normal untuk menghindari penurunan jumlah pelanggan sambil berharap adanya terobosan dari pemerintah mulai dari operasi pasar hingga kemudahan pinjaman modal. Penolakan demi penolakan terus bermunculan dari berbagai kalangan terkait naiknya harga BBM tak terkecuali dari kalangan beragang warung Tegal. Penolakan ini mereka sampaikan karena harga pangan yang menjadi bahan dasar usaha mereka ikut naik sebagai imbas dari biaya distribusi yang meningkat seiring naiknya harga BBM. Beragang warteg berusaha mempertahankan harga jual makanan dengan harga normal untuk menghindari penurunan daya beli konsumen yang belum stabil selama pasang penebing. Tentu itu sangat berdampak sekali Pak karena dengan imbas dari penyakit harga BBM itu ya otomatis harga bahan pokok ikut naik. HIPWIN pun berharap adanya perhatian pemerintah untuk melaksanakan operasi pasar agar kenaikan berdaya ini tidak dimanfaatkan spekulan untuk menaikkan harga bahan-pangan lainnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Anjus melaporkan. Terima kasih telah menonton!